Perkasa dan masih menyimak warna-warni Perkasa. Seperti biasa, calon Perkasa di hari Kamis siang jam 12 sampai jam 1 siang kita hadirkan Teksuk Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Rizka Tuluakum. Edisi hari ini kita akan bersama-sama memberingati Hari Pendengaran Sedunia 2024. Kita akan berbincang bersama dengan Dr. Siti Umi Hanif, Bekalis THTKL yang sudah hadir di Studio 22 Rage Perkasa. Selamat siang, Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Keluar baik, keharusiaan Dr. Alhamdulillah, sehat. Luar aman dari Perkasa ya Dr. Setahun sekali kalau ya. Jelaskan Dr. mengapa hari pendengaran sedunia ini harus diperingati? Jadi kita mulai dari dengan kesalahan persepsi masyarakat dan juga pola pikir yang menstegmasi orang-orang dengan gangguan pendengaran bahwa itu tidak bisa diatasi gitu ya. Jadi dengan melalui peningkatan kesadaran, berbagi informasi untuk memperoleh penanganan yang lebih dini, bagaimana mengatasi gangguan pendengaran, harapannya bisa memperbaiki kualitas hidup orang-orang yang mengalami gangguan pendengaran. Ya, tentunya karena pendengaran itu merupakan salah satu dari panca indera ya. Itu sangat diperlukan terutama untuk berkomunikasi supaya kualitas hidup kita itu baik. Jadinya kan kita akan berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Kalau pendengarannya terganggu, tentunya untuk komunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, dengan sesama itu pasti akan terganggu. Terutama kalau dialami sejak masih muda ataupun sejak masih bayi, nanti akhirnya juga akan mempengaruhi kualitas hidupnya, kalau tidak diatasi sejak dini. Seperti itu. Jadi gangguan pendengaran sendiri itu kan ada yang hanya sebagian, maksudnya bisa mengenai salah satu telinga, bisa mengenai dua telinga, ada derajatnya juga, ada yang ringan, berat, bisa sangat berat atau total. Jadi kita atasi dari semua macam gangguan pendengaran itu tadi, sesuai dengan seberapa berat gangguan pendengarannya, penyebabnya apa, gitu. Atau jenis-jenisnya apa saja, dok? Kalau jenisnya tergantung mana yang mengalami gangguan, ya. Itu ada yang disebut konduksi. Konduksi itu berarti hantaran untuk suaranya. Ada juga sensori neural. Kalau sensori neural itu berarti gangguan di sarap pendengarannya, gitu. Nah, itu nanti tergantung mana lokasi yang mengalami gangguan. Kalau konduksi biasanya terjadi di telinga, kan telinga dibagi tiga, ya. Ada telinga luar, ada telinga tengah, dan ada telinga yang dalam. Untuk konduksi berarti kan hantaran suara, ya. Itu dimulai dari telinga yang luar, dilanjutkan ke telinga yang tengah. Telinga luar itu kan dimulai dari ditangkapnya suara oleh telinga kita. Nah, masalah yang terjadi di situ biasanya bisa dialami orang-orang yang kecelakaan. Nanti telinganya jadi tertutup atau juga bisa karena infeksi telinga. Bisa juga dialami sejak lahir. Misalnya tidak terbentuknya liang telinga. Itu juga bisa terjadi, gitu. Kemudian kalau untuk sarap pendengaran biasanya terjadi karena kalau didapat itu bisa karena infeksi virus itu bisa menjadi penyebabnya. Biasanya kan masih muda kalau infeksi virus. Atau juga karena memang usia, ya. Kalau usia terjadi proses degenerasi dari sarap pendengaran. Dan juga bisa dipicu kalau paparan suara yang bising terus-menerus. Misalnya orang-orang yang bekerja di pabrik dengan suara-suara mesin yang keras. Itu kalau tanpa pelindung itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Dapat ditangani, dapat diatasi? Apakah semua kategori tadi dapat ditangani bisa kembali normal? Ya, bergantung penyebabnya juga. Ditangani itu tidak selalu maksudnya bisa kembali seperti semula. Tapi kan diantisipasi bagaimana mengatasi jika sudah terjadi masalah. Misalnya orang yang mengalami gangguan berat karena usia, ya. Itu memang kalau obat-obat sudah tidak bisa membantu lagi, gitu. Tapi dengan diketahuinya, didiagnosa sejak dini, kita bisa memakaikan alat bantu dengar. Supaya komunikasinya menjadi kembali lebih baik. Seperti itu. Tidak berarti semuanya itu bisa diobati. Kalau karena infeksi, jadi kemungkinan kan masih bisa diobati. Tapi kalau sudah kena kesara pendengarannya, itu biasanya dibantu dengan alat bantu dengar, gitu. Oke, siap. Itu kalau mereka tergantung penyebabnya ya tadi dokter. Ya. Baik itu ada faktor usia, lalu juga ada infeksi juga. Infeksi. Yang bisa ditangani bukan berarti ini bisa sembuh. Sembuh seperti semula, gitu. Tergantung penyebabnya juga. Kita ini kan juga fokus ke anak-anak yang baru lahir ya. Jadi diharapkan anak-anak tidak mengalami gangguan pendengaran sejak lahir. Atau tulik kongenital namanya. Nah, jadi kalau itu untuk mencegahkan, difokuskan pada ibu-ibu yang program melahirkan ya. Jangan sampai ada mengalami infeksi. Karena gangguan pendengaran pada bayi itu bisa terjadi sejak saat dalam kandungan, bisa terjadi saat proses persalinan, atau juga bisa terjadi setelahnya, gitu. Jadi, pemakaian headset itu ada aturannya. Ya, boleh kita pakai headset. Jadi, aturannya paling enggak 60-60, ya. Jadi, kita boleh memakai headset selama 60 menit. Ya, jangan lebih dari itu. Terus, volumenya juga tidak boleh lebih dari 60% dari volume. Nah, jadi sebenarnya gangguan pendengaran yang diakibatkan oleh suara yang keras, suara yang berlebihan, itu tidak terjadi secara langsung. Jadi, perlu paparan yang berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi, gitu. Jadi, akan mengalami gangguan pendengaran setelah di kemudian hari. Maksudnya gini, kalau seharusnya kita itu mengalami gangguan pendengaran di saat usia 70-80, itu akan terjadi lebih dini gangguan pendengarannya. Jadi, saat usia 40 tahun, bahkan bisa sebelum itu kita sudah mengalami penurunan pendengaran, gitu. Jadi, tidak langsung. Makanya kadang tidak terasa kalau sebenarnya pendengaran kita itu sudah turun, gitu. Mungkin pendengaran itu sudah turun, tapi masih di bawah ambang kita komunikasi. Makanya tidak terasa, gitu. Jadi, saat komunikasi kita masih mendengar. Tapi, saat dites pendengaran, itu sudah mengalami penurunan pendengaran sebenarnya, gitu. Untuk usia mereka yang memiliki potensi penurunan pendengaran ini biasanya di rentan usia berapa? Semua, semua tetap ada resiko untuk mengalami gangguan pendengaran, ya. Jadi, tergantung paparan suaranya tadi. Usia berapa pun, kalau kena paparan suara yang berlebih, akhirnya akan bisa mengalami gangguan pendengaran. Makanya, dieman-eman kalau masih muda, gitu. Mungkin sekarang tidak kelihatan, oh, tidak apa-apa kok aku pakai suara yang keras, gitu. Tapi, itu tadi. Nanti akan mengalami gangguan pendengaran dini. Jadi, belum waktunya mengalami gangguan pendengaran, sudah mengalami gangguan pendengaran. Yang namanya gangguan pendengaran, berarti kan ambang pendengarannya kan jadi meningkat, ya. Maksudnya, itu butuh suara yang lebih keras untuk mendengarkan, untuk bisa mendengar, gitu, ya. Jadi, makanya kan derajatnya beda-beda, gitu. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang sangat berat. Tergantung penyebabnya itu tadi. Seberapa berat yang dia alami gangguan pendengarannya. Kalau memang, sejak awal dia mengalami gangguan pendengaran, untuk anak-anak yang baru lahir, ya, dia biasanya rata-rata total, sih. Kalau gangguan pendengarannya, makanya akhirnya bisa menyebabkan bisu, ya. Karena tidak pernah mengenali suara. Tapi, kalau karena infeksi aja, biasanya ya gangguan pendengarannya sekitar 40%, gitu. Tapi, kalau karena infeksi, tergantung infeksinya di mana dulu? Telinga luar atau telinga yang tengah ada gangguan gendang telinga atau tidak? Kerusakan dari anatomis telinga itu sendiri atau tidak? Kalau tidak sampai terjadi kerusakan dari fisik telinganya, insya Allah masih bisa kembali lagi, gitu. Tapi, kalau sudah ada sobeknya gendang telinga, tidak akan kembali seperti sebelumnya. Lalu, dokter, kapan kita harus ke pemeriksaan diri ke rumah sakit? Jadi, biasanya ya, kita evaluasi dari komplain orang sekitar kita yang kita ajak komunikasi, ya. Kalau kita butuh pengulangan pertanyaan, bahasanya kalau ditanya, apa? Apa? Berapa kali? Nah, itu lebih baik, itu sudah warning ya untuk melakukan pemeriksaan telinga, gitu. Apalagi, kan, kita benar-benar pas komunikasi bareng, ya, gitu. Terus, kalau ada orang berbicara, terus kita kurang dengar. Berarti, kan, ada sesuatu, ada sesuatu masalah. Kecuali, kalau kita pas sibuk, terus ada orang ngomong, kita nggak dengar. Itu, kan, mungkin karena kita tidak perhatian. Tapi, kalau saat kita benar-benar sedang berkomunikasi, terus kita perlu mengulang kata-kata apa yang disampaikan lawan bicara kita, ya, berarti ada tanda tanya, apakah kita ini pendengarannya bermasalah atau tidak, gitu. Ya, ini hal yang sering ditanyakan, ya. Kalau untuk alat-alat tadi, kan, itu kan produk ya, sasa aja, ya. Tapi, dari kita, sebenarnya kita tidak mengajurkan untuk korek-korek telinga, ya. Karena resikonya bisa, kalau memang ada kotoran, itu justru kedorong masuk, bisa melukai liang telinganya, bahkan bisa menusuk sampai gendang telinganya, atau bahkan ketinggalan kapasnya itu sendiri, gitu. Jadi, normalnya, sebenarnya, telinga itu bisa kedorong keluar kotorannya itu. Karena dia akan diproduksi dalam jumlah tertentu, ya. Jadi, dengan gerakan kita menguap, bicara, itu akan terdorong pelan-pelan keluar. Akhirnya, bisa kita bersihkan pas kita mandi, gitu. Atau bolehlah, sebenarnya, dilapih yang luarnya saja, itu tidak apa-apa. Kalau pas basah, dilapih. Pokoknya, jangan pas kondisi kering, ya. Kalau kondisi kering, nanti kan tambah iritasi, gitu. Sebenarnya, itu tadi kan, normalnya memang bisa keluar sendiri kotoran itu. Tapi, memang, ada orang-orang tertentu yang produksinya berlebih, produksi kotoran telinga, gitu. Nah, sebaiknya, bagi yang bakat kotor, itu paling tidak diperiksakan tiap 6 bulan, gitu. 6 bulan sekali. Iya, minimal itu. Kalau yang bakat kotor. Tapi, kalau yang baik-baik saja, tidak perlu, gitu. Justru yang biasanya sering infeksi telinga, itu justru yang rajin membersihkan telinga, ya. Karena kotoran telinga, itu fungsinya kan juga melindungi telinga, supaya bakterinya tidak masuk ke kulitnya telinga, gitu. Kalau terlalu bersih, tidak ada lagi pelapis pelindungnya, justru bakterinya gampang masuk, gampang terjadi infeksi. Selain, bisa karena komplikasi dari korek-korek itu sendiri, ya, bisa menyebabkan iritasi, akhirnya infeksi juga bisa. Jadi, untuk pesan, sayangi pendengaran kita, ya. Rawat telinga kita, jaga dengan baik-baik, karena itu merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kita jika mengalami masalah. Kalau memang ada yang tidak beres atau ada gangguan, lebih baik segera berisakan, jangan melakukan tindakan sendiri, gitu.